disiarkan langsung dari channel rumah belajar streaming inilah program belajar online bersama Gun Tanggap Corona Indonesia selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa channel rumah belajar streaming dimanapun anda berada berjumpa kembali di program podcast obrolan pintar bersama Juta Rumah Belajar bintang kamu kita hari ini seorang sosok konselor dindingan karir dan penulis buku ya pria dari guru pengajar man dua kotai kartanegara yang mempunyai hobi membaca dan menulis buku nah buku pertama kali yang beliau tergetikan ini konon dilakukan bersama tokoh sastrawan Kalimantan Geryo Loyun di tahun 2011 dan saat ini telah menghasilkan puluhan buku tunggal atau solo yang ditulisnya sendiri dan antologi yang ditulis bersama-sama terdiri atas novel kumpulan terpen dan buku-buku artikel serta pelidikan termasuk buku cerita anak kita sapa sosok beliau bu Santi Agustina yang biasa disebut atau terkenal dengan nama benanya Nurlia Santi selamat siang Assalamualaikum Bu Santi selamat siang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sudah siap untuk berbagi inspirasi pada siang hari ini Bu Insya Allah siap Pak Yaya namanya Santi Agustina kok nama pena atau nama di buku-bukunya Nurlia ini ini dapat dari mana ini mengusung dari mana kok bisa seperti itu bukan kalau di buku-buku Pak Santi Agustina ini itu memang mama asli dari akte lahir pertama kali yang belum diganti karena itu pemberian orang tua jadi saya harus abadikan di nama pena gitu ya nah kebetulan jadi namanya berbeda sedikit itu karena itu nenek saya kan kepala sekolah tuh jadi beliau nulis namanya beda lagi ya sudah akhirnya saya menyesuaikan dengan ijazah terus kan cuman saya harus tetap mengabadikan nama pemberian orang tua di buku-buku saya terutama buku-buku fiksi ya seperti itu oke selain sebagai penulis buku ibu juga sebagai konselor BK bisa dijelaskan ini tugas-tugasnya terkait dengan apa dan bagaimana seorang konselor seorang konselor tentu saja tugasnya membimbing siswa ada beberapa komponen dalam pembimbingan yaitu pembimbingan pribadi sosial masalah pribadi sosial siswa kemudian pembimbingan karir masa depan mereka kemudian apa namanya kebutuhan tinggi mungkin yang hendak ucapannya bakat dan pembimbingan mereka kemudian juga ada pembimbingan belajar artinya mungkin memberikan tips-tips belajar efektif efisien buat mereka dan mensupport mereka dari segi psikologis gitu jadi secara umum di pembimbingan konseling itu menangani siswa dari sisi psikologisnya mendampingi siswa untuk mencapai tugas-tugas perkembangan mereka dan dalam hal ini di mendua pokar itu mendampingi siswa maja artinya pencapaian tugas-tugas perkembangan remaja begitu Pak di dalam melakukan pembimbingan karir ini apakah secara spesifik Ibu masuk kelas dengan tema-tema tertentu seperti pelajaran biasa atau siswa secara khusus bergantian di ruang Ibu untuk melakukan konsultasi seperti itu atau bagaimana dua-duanya Pak jadi ada jadwal masuk kelas walaupun masuk kelasnya tidak secara rutin tapi ada dalam apa namanya jadwal untuk pembimbingan klasikal jadwal pembimbingan klasikal khusus BK kemudian di ruang konsultasi di ruang tersendiri juga ada yaitu kami melakukan tes bakat minat buat siswa kemudian juga mereka diperbolehkan diberi ruang untuk berkonsultasi mengenai masalah pribadi dan masalah belajarnya dengan kode etik terkait dengan konsultasi selama ini yang Ibu rasakan itu siswa kita panggil atau siswa dengan kesadaran sendiri datang ke Ibu untuk konsultasi atau bagaimana Biasanya kalau saya sudah masuk kelas itu mereka selalu tertarik untuk datang konsultasi dan terutama lebih dahulu mereka tidak dapat minat karena mereka panggil sarankan saya itu bakatnya seperti apa sebenarnya kadang-kadang remaja itu masih galau dengan bakatnya masing-masing kemudian masih belum jelas mengenai cipat-cipatnya Nah itulah saya giring dengan ini Tentu saja pada saat masuk kelas seorang konselor harus menampilkan diri sebagai pribadi yang ramah yang membuka diri dan ada siswa dan yang mau menampilkan mereka serta membimbing mereka untuk mencapai tugas perkembangannya termasuk juga pencapaian cita-cita dengan memperhatikan bakat dan minat masing-masing dan biasanya mereka tertarik untuk berkonsultasi mulai dari sana karena kalau tes bakat minat biasanya kadang-kadang mereka curhat sendiri ada masalah pribadi, ada masalah dengan orang tua, ada masalah keluarga, nah itu ibaratnya dari setitik jerawat itu bisa keluar akar-akarnya dan disitulah peran seorang konselor untuk mendengarkan siswa jadi seorang konselor ini harus punya kelima yang efektif untuk mendengarkan ya, terkait dengan tes bakat minat tadi apa ada memang standar-standar instrumen yang bisa menjustify bahwa ini anak lebih tepat nanti arahnya ke sini seperti itu? ya, kalau yang saya gunakan biasanya melalui aplikasi di komputer itu adalah tes MBTI atau Meyer Bridge Tipe Indicator karena itu buatan Meyer sebenarnya kemudian diterjemahkan ke Indonesia dan dari situ ada tipikal 16 keperibadian yang bisa teridentifikasi dengan inventory tersebut jadi disitu ada pilihan kiri dan kanan mengenai sikap mereka kalau dia cenderung A maka dia harus memilih A, kalau cenderung B maka harus memilih B gitu jadi A, B, A, B ada sisi kanan, sisi kiri dan dari pilihan tersebut nanti anak-anak kalau dia menjawab secara jujur maka itu akan mencerminkan keperibadian mereka dan kemudian disitu langsung ada arahan-arahan termasuk tipe pekerjaan yang cocok dengan kepribadiannya misalnya kalau penyarilah itu orangnya ini, extrovert berbeda dengan orang itu kalau extrovert tentu saja bisa bekerja di bidang yang berhubungan dengan banyak orang tetapi kalau yang extrovert dia mungkin lebih cocok untuk yang bekerja secara sendirian dan yang tidak terlalu banyak berhubung orang dan sebagainya terkait juga masih dalam kaitannya bimbingan konser yang tadi bagaimana dengan anak-anak yang bermasalah? apakah itu juga menjadi sasaran dari layanan ibu? ya tentu saja termasuk, jadi bimbingan adalah untuk bimbingan bimbingan bukan hanya untuk anak yang belum bersalah tapi tentu saja seorang konselor juga menyediakan ruang bagi anak yang bermasalah kalau anak yang bermasalah itu kan berarti tipe bimbingannya adalah korektif ya tapi kalau anak yang tidak bermasalah itu tipe bimbingannya adalah neguhan perilaku perilaku yang sudah baik ditegukan, kemudian perilaku berprestasi mereka ditunggukan nah selama ibu membicangi masalah ini kira-kira masalah apa ini yang paling mendominasi di kalangan siswa ibu? apakah terkait dengan keluarga atau mungkin terkait dengan menarkoba atau hal-hal yang lain? kalau rata-rata mereka masalah disiplin belajar sih pak itu masalah permukaannya disiplin belajar karena di dalam permukaan itu ada masalah lain mungkin ya dan masalah lain itu yang mungkin harus digali juga seorang konselor kadang-kadang dari suatu permasalahan yang apa namanya, di permukaan itu tanpa kena masalah belajar ternyata ketika digali ada masalah-masalah lain misalnya di rumah kalau malamnya di broken home orang tuanya sering bertumpar dan sebagainya sehingga akhirnya muncul motivasi-motivasi atau kurangnya motivasi dalam belajar tidak berminat lagi belajar dan punya hutus sekolah dan sebagainya jadi kadang-kadang kita harus mulai melihat permasalahan siswa harusnya bukan kenangkan hanya tapi harusnya harusnya dijelit supaya bisa tergali latar belakang masalahnya yang ditemukan arah-arah penyebabnya dan dibantu penyelesaian ya terkait dengan orang-orang masalah pada anak-anak saya pernah mendengar sebuah kegiatan atau aktivitas awal sebetulnya yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua sebelum mereka mungkin mendapat terapi secara khusus dari seorang sekolah yaitu mengenai BPA dukungan psikologi awal nah ini kaitannya dengan tugas-tugas ibu bagaimana ini implementasinya selama di lapangan iya jadi memang selalu kita gali latar belakang keluarga itu selalu kita gali kalau untuk menggali tentu saja kita tidak langsung berk itu bisa langsung terbuka seluruhnya tapi ada yang siswa langsung open gitu kan dengan mengatakan dengan orang tua itu sangat erat itu yang saya amati dan untuk itu mungkin perlu dilipatkan masalah mereka itu adalah bersumber dari relasi dengan orang tua jadi kita juga mengundang orang tua ketika setelah pendalaman lebih lanjut itu bermasalahnya juga kaitannya dengan orang tua nah kaitannya dengan kondisi yang saat ini terjadi tentunya kegiatan konsultasi di bimbingan konsulin ini kan tidak bisa dilakukan dengan tatap muka atau mungkin barangkali kalau tatap muka terbatas hanya satu dua orang empat mata apakah masih bisa dilakukan dan kalau tidak bisa dilakukan strategi-strategi apa yang ibu lakukan kegiatan konsulin ini selama pandemi ini iya dalam masa pandemi tentu saja tidak se ideal masa normal ya ada banyak yang kesempatan pertemuan tetap muka yang seharusnya kita lakukan tapi tidak bisa dilakukan nah untuk menyiasatinya tentu saja kami tetap mensosiasi waktu itu sempat bertemu dengan para orang tua dan ku bertahap karena tidak bisa langsung kita undang secara apa ya secara massal harus memenuhi protokol di waktu itu bertahap kita informasikan kepada orang tuanya supaya menghantar siswa-siswa ini untuk tetap tetap mengakses bimbingan karir informasi pribadi sosial dan juga informasi belajar yang saya berikan melalui belan kemenak dan juga ada aplikasi-aplikasi lain seperti kuiper itu ya kemudian ada tes bakat minat online yang mungkin bisa membantu siswa namun seandainya mereka perlu ketemu saya tetap memperkenalkan diri artinya walaupun dengan ketempat rasa tetap saja mengundang dengan menggunakan kesehatan dan itu harus satu-satu tidak boleh berbonggungan baik jadi pemirsa ibu tamu-tamu kita ini Ibu Santi ini beliau selain seorang konselor pilihan karir juga beliau seorang penulis buku dengan sekian banyak karyanya kita akan kupas tuntas apa karya-karya beliau yang sudah dibuat pelaksanaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Adi Mulyadi Wakil Gubernur Kalimutan Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimutan Timur khususnya kepada pelajar dan mahasiswa untuk menggunakan aplikasi rumah belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kudayaan untuk kepada kita semua agar kita bisa belajar lebih mudah lebih asik lebih nyaman dan bisa belajar dimana saja kapan saja dan dengan siapa saja karena aplikasi ini gunakan secara gratis terima kasih mudah-mudahan kita menjadi SDM yang unggul agar membentuk Indonesia Maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia beliau terima kasih 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 yang bisa menulis pertama bersama beliau ya Kori Layun Rampan itu adalah seorang sastrawan yang terkenal cukup terkenal baik di Kalimantan Timur maupun di Indonesia beliau mungkin banyak juga novel-novel beliau yang sudah terbit dan juga beliau pernah datang ke Tenggaro waktu itu untuk memberikan seminar tentang penulisan buku dan juga mengajak seluruh masyarakat di Tenggaro untuk menulis bersama beliau dan saya sangat tertarik dan akhirnya saya terlibat dalam proyek penulisan kirpen bersama penulis Kalimantan Timur lainnya yang dikoordinir terakhir Pak Kori lagi langsung beliau seorang sastrawan yang akhir dan aslinya dari kita ini barat yang saya kenal yang saya kenal mengenai beliau dan sepertinya sudah sangat banyak dan merupakan tokoh salah satu sastrawan terakhir Nah itu tiga makam, kemudian ada kotret keluarga. Nah itu sih cerpen-cerpen yang pernah saya kirimkan kepada Kori Layun Rampan dan akhirnya diterbitkan bersama penulisnya. Namun Pak, habis itu kan saya sempat mandek ini karena saya waktu itu melanjutkan kesempatan di Jakarta, di analisi S2-nya. Jadi belum ada menerbitkan buku lagi, setelah itu baru pada tahun 2016 saya mulai bencar menerbitkan buku kembali bersama komunitas Bulu Menembus Indonesia kemudian akhirnya menerbitkan buku Solo Pertama Kauin yang dikenalkan saya ini judulnya Dadisnya Pujang itu sebuah mini novel yang bercerita tentang pubertas remaja ada unsur edukasi pubertas, seorang gadis remaja yang tinggal di pendalaman dan dia terdekat oleh tradisi dan sempat pindah dikawinkan dengan ketua anak menjadi istri keempat. Namun karena anak ini cerdas dan juga tidak mau, bukan? Tidak mau dia cepat-cepat apalagi dijadikan istri keempat. Dia menurut berbagai cara dia akhirnya bisa merayu orang tuanya supaya dia sempurna di luar, bahkan dia sampai ke Inggris. Ini buku gadis ini adalah novel pertama saya karena pada saya menjadi seorang relawan konselor di Jogja bukan saya kuliah di Jogja, bukan satu. Saya sambil nyambi, nyambi, jadi konselor sebaik. Jadi di sahabat remaja itu saya sebagai konselor, sebagai penceramah sehatan reproduksi juga, saya dari situ, saya selalu berkeinginan sesuatu saya ingin menulis tentang remaja-remajori. Dan edukasi remaja-remajori itu penting sekali bagi anak-anak yang tidak ada kemaksa perpindahan dari anak-anak ke remaja. Itu biasanya mulai dari MP ya. Bahkan yang fenomena sekarang, anak-anak malah lebih cepat berkelasnya. Biasanya kelas 5 SD itu sudah mulai pubertas dan perempuan sudah high. Kalau zaman dulu kan kita masih ya, pubertasnya itu umur 11 tahun ke atas. Tapi sekarang ini semakin hari, kayaknya gizinya semakin baik, anak-anak lebih cepat berkelas. Dan untuk itu perlu penyesuaian diri. Dan perlu edukasi. Jadi antaranya dengan edukasi-edukasi seperti ini. Ini kan tujuannya untuk edukasi sebenarnya. Tetapi dibungkus dengan cerita piksi yang menarik. Sehingga remaja itu tidak bisa membaca ceritanya sampai puntas, walaupun di dalam situ ada edukasi tentang pubertas, tentang penyesuaian psikologis, dan juga tentang kepercayaan diri. Baik, nampaknya kita semakin penasaran dengan buku-buku yang Ibu tulis. Sambil menunggu pemirsa bertanya, dan sambil menunggu Ibu nanti kalau misalnya dijangkauan dekat Ibu ada buku-buku yang nanti siap dilihatkan di kamera ke pemirsa, nanti tolong ditunjukkan yang ada di sekitar Ibu. Mungkin ada berapa banyak nanti yang kita mau lihat dan kita gali dari buku yang dipilih tadi. Sambil menunggu Ibu mengambil bukunya, barangkali tersimpan di lemari, kita saksikan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Guru, para seswa, dan orang tua murid yang saya hormati. Saya, Anwar Sanusi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan beberapa informasi bahwa Kementerian Pendidikan saat ini memiliki portal rumah belajar, sehingga Bapak, Ibu, bisa mengakses untuk memperpundah dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian pula seswa. Seswa pun juga bisa mengakses untuk kegiatan belajar mengajar. Mari kita manfaatkan ini dan mohon dukungan orang tua murid, sehingga anak-anak ke depan yang kita akan munculkan, yang akan kita kembangkan, digitalisasi pendidikan di Kalimantan Timur akan segera terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali di segmen berikutnya, di podcast-podcast, seorang orang cintar bersama Duka, rumah belajar, dengan arah sumber kita yang luar biasa, Ibu Santi Agudjiani, orang konserlor BK dan penulis buku. Tadi, sudah terisa beberapa buku yang sudah dikulis. Mungkin ada yang masih tersedia, bisa ditunjukkan ke layar, didekatkan ke kamera. Judulnya apa? Salah satu dulu, Bu. Salah satu dulu. Salah satu dulu. Ya, ini judulnya apa ini, Bu? 24, apa itu? Bisa dibetakkan? 24 Dong Nusantara. 24 Dong Nusantara. Sasarannya untuk siswa TK atau SD atau apa ini? Ini SD ya, kalau bahasanya agak rumit kalau untuk TK. Jadi, lebih cocok untuk SD. SD SMP. Ini Dong Nusantara. Ini saya koordinir bersama teman-teman satu grup ontologi. Jadi, ini bukan hanya tulisan saya, tapi saya yang mengkoordinir dan mengedit semuanya supaya bisa enak dibaca, gitu kan. Enak dibaca dan apa namanya, banyak untuk dijual dan dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, semua itu saya yang edit bersama ini. Jadi, ada 24 cerita dengan latar belakang berbagai daerah. Nah, ini kok jadi tinggi. Nah, mungkin pencahayaan disana berubah mungkin ya. Dari mendonggalkan. Pencahayaannya berubah. Bentar, saya. Oke. Saya minta berinteraksi melalui channel YouTube ini dengan bertanya menuliskan di live chat. Saya menuliskan di live chat. Apa yang ingin ditanyakan dan dikomentari dari diskusi kita hari ini yang tadi sudah ada Pak Sawito Samin, kemudian ada Bapak Suparno Gopar, dan juga ada Bapak Wijaya Pusat Musnumah atau Om J. Silakan, Pak pemirsa yang lain untuk secara live chat, bertanya terkait diskusi kita hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa, Bu Santi Agustiani. Terkait buku yang Ibu tunjukkan tadi, 24 dongeng. Nah, ini dongengnya ini karangan dari penulis sendiri atau memang dongeng-dongeng yang sudah ada di masing-masing daerah. Misalnya, aku saya kecil ini ada dongeng Anjil Nyalong Temon, ada macam-macam seperti itu. Apa dongengnya ini dongeng yang ada dikumpulin di Nusantara atau karangan dari ke-24 penulis itu sendiri dongengnya. Ini rata-rata buku dongeng yang cerita baru. Cerita baru, tetapi mengambil latar belakang budaya dari masing-masing. Jadi, teman-teman saya yang satu grup antologi Nusantara itu, itu ada yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, kemudian juga dari Kalimantan. Jadi, di sini mereka menulis cerita dengan latar belakang budayanya, termasuk juga boleh menambahkan musuh masa, asalkan nanti ada tersebut di bawahnya. Kemudian, latar belakang budayanya itu bisa berupa permainan zaman dulu, ketika mereka kecil, permainan tradisional, gitu kan. Kemudian juga ada kisah yang dulu pernah digabungan mungkin, tapi belum ditutupkan, dikisahkan secara tertulis. Mereka belum menuturkannya ulang dengan versi mereka sendiri, dengan cara dan gaya bahasa mereka sendiri. Jadi, ada bermacam-macam bagi ada yang benar-benar murni, ada juga yang kisah turun-temurun dari budayanya mereka, dari budayanya mungkin dari nenek moyang mereka, uang hanya ditukurkan lewat kata-kata, namun belum ada yang dituliskan secara buku cerita. Jadi, mereka menggali ulang ingatan mereka tentang cerita tersebut atau mungkin juga menanyakan kembali kepada tetua-tetua supaya mendapatkan informasi tentang dongeng-dongeng atau legendasi dulu yang bisa dibuat cerita versi mereka. Begitu, Pak. Jadi, dongeng-dongeng ini berarti bukan hanya sekedar fiksi semata, tapi berubah fakta-fakta kejadian-kejadian atau kombinasi antara fiksi dengan kejadian sesungguhnya. Iya. Betul, Pak. Jadi, ini memang ada yang fiksi, murni fiksi. Seperti ini kan, ini, nah ini cepuk betul. Buah ini, ini piksi. Kemudian, seperti raksasa gulipat ini, raksasa gulipat ini juga fiksi. Tetapi ada yang lain yang non-fiksi, misalnya tentang permainan tradisional, kemudian ada juga tentang, enaknya makan pisang, nah itu kan sebenarnya kejadian sehari-hari saja. Tapi dibungkus dengan bahasa daerah atau latar belakang daerah masing-masing, atau kebiasaan misalnya, kebiasaan ngalap berkah, ini ada yang benar nih, tentang ngalap berkah, kebudaya jubah. Jadi, dengan itu diharapkan, anak-anak seluruh Indonesia itu tahu kebudayaan daerah masing-masing, sehingga mereka bisa menguntai dan menghadapi perbedaan budaya dengan sesama temannya. Seandainya nanti ketika di sekolah, tidak semuanya satu suku dengan dia, kan dia harus bergaul dan berbau dengan suku lain. Jadi, tujuannya adalah anak-anaknya melestarikan budaya dan juga menghargai perbedaan budaya ini untuk anak-anak. Oke. Untuk yang dari Kalimantan Timur sendiri, bagaimana? Tadi kan dari 24 daerah tadi ya. Nah, Kalimantan Timur sendiri yang diangkat apa nih ceritanya? Yang ada dalam buku itu. Yang diangkat ini, nah ini ada macam-macam ini, Kak. Misalnya ini, kalau ini Ella Alawiah tentang cepuk betuah. Cepuk betuah ini sebuah cepuk yang dia punya, apa namanya, punya berkat tersebut sendiri, sehingga membuat umum yang memilikinya itu beruntung. Kemudian, apa namanya, usaha pertanian yang maju, dan sebagainya. Ini diangkat dari cerita Dayak. Cepuk betuah ini. Kemudian, kalau gue lipat perangkai manik yang saya buat sendiri, ini latar belakangnya Putai Banjar juga ada judulnya. Dan dia ceritanya ini tentang raksasa. Ini fiksi, kumur fiksi. Tetapi, raksasa ini, dia ceritanya, dia sedih, sedih, orang-orang takut ketika dia datang, padahal gue ini sebenarnya ingin berkumpul. Dan kita juga, diajari cara merangkai manik, ini raksasanya justru akhirnya merasa bangga. Merasa bangga, merasa senang, dan akhirnya bersama-sama penduduk itu membuat rangkaian manik-manik untuk perhiasan, untuk apa namanya, souvenir-sumir, dan berkumpul kembiraan. Ini antara belakang kebudayaannya. Kemudian, kalau siapa lagi ini? Kalau yang lain-lain, yang dari Kalimantan, belajar egram, ini dari Balik Jepang, kemudian, tempalang kayu, ini isnaim fila, ini mengangkat tentang permainan lempar kayu, itu lho pak, permainan lempar kecil, itu kan, permainan masa lecet, kayu-kayu disusun, siapa yang paling jauh gitu, paling jauh lemparnya gitu gak? Ya, mungkin Pak Yaya pernah main juga. Lemparannya paling jauh, kemudian diukur dengan hitungan bilah yang digunakan 1, 2, 3 gitu ya, sampai dari titik awal lempar sampai yang terjauh gitu, diukur gitu ya. Yang terjauh, nanti, berarti dia terlihat akan pemenangnya begitu ya. Kalau di tempat saya dulu di Jawa Timur namanya Betik, kalau di sini tadi apa namanya? Tempalang kayu. Ada gambarnya, coba mungkin sama gak dengan yang pernah saya alami. Gambar di bukunya, barangkali di bukunya ada ilustrasi dari permainan itu. Apakah yang? Palang kayu, ini bentar. Bukar ya Pak ya. Ini ada, jadi dalam buku cerita ini semua ilustrasinya kebanyakan saya gambar sendiri nih Pak. Salah halaman 177. Ini saya gambar sendiri. Ya, kalau tidak salah ada dua bilah kayu yang satu ke besar, yang satu kecil, layang besar ini untuk memukul yang kecil sehingga terlempar jauh dan diukur kembali ke titik awal kalau tidak salah begitu seperti itu. Teknik kembangnya. Dan itu sudah kita jarang lagi temukan. Bisa diperbesar ke arah kamera, ke arah kamera. Seperti itu. Ya, ya. Gak kelihatan ya. Ini bentar saya mau perbaiki dulu kameranya. Green screen-nya. Kayaknya non-anasi. Nah. Ya, ya. Coba karena kalau misalnya ada unsur warna hijau biasanya ya hilang juga dari mungkin lebih dekatkan ke kamera yang agak ke atas sedikit. Agak ke atas sedikit. Kelihatan nggak? Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi ke kamera komputer. Nah, ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, sepertinya sepertinya sama ya. Jangan juga kecil. Namanya. 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 Ya, iya. Nah, ini permainannya dari warah. Cuma di sini strateginya tidak dijelaskan sih. Cuma kayu-kayu disusmun gitu. Kemudian nanti ada yang apa namanya bertugas melempar kayu gitu. Melempar kayu itu bergantian. Baik, Bu. Kita coba tengok buku yang lain lagi ya. Sambil menunggu Ibu mengambil buku yang judulnya lain lagi. Kita coba lihat yang satu ini. Rumah belajar Rumah belajar Belajar asik Bersama rumah belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat semua masyarakat Puta-Ponta Ayo gunakan aplikasi rumah belajar dari Kemendikbud Belajar menjadi lebih asik dan menyenangkan bisa diakses dengan gratis Rumah belajar Belajar dimana saja Kapan saja Dengan siapa saja Baik, pemirsa Masih bersama kami di protes obrar-obrar pindah bersama Kultar Rumah belajar dengan bintang tamu kita Ibu Santi Agustin seorang konselor BK dan penulis tadi sudah ditunjukkan salah satu bukunya yaitu 24 Dongeng Nusantara sekarang kita akan coba menggali satu buku yang lain lagi yang mana yang mana bu apa judulnya bu buku yang yang ini ini kumpulan cerpen Black Swan kumpulan cerpen ini fiksi atau ada kisah nyatanya juga atau koordinasi ini fiksi tapi berdasarkan kisah nyata rata-rata berdasarkan kisah nyata karena Black Swan ini adalah sebenarnya suatu istilah ya suatu istilah dimana ada angsa hitam yang tiba-tiba datang mengagetkan seluruh dunia dan Black Swan ini adalah penolong yang dialami seluruh dunia yang mengalami kemudian mungkin juga secara psikologis dia mengalami ketika si angsa hitam ini mulai melebarkan sayap dan membuat isi dungu itu juga dan ini adalah kumpulan cerpen benarnya temannya adalah Fit 19 tapi saya memilih judul Black Swan sebagai salah satu cerpen judul cerpen karena Black Swan itu kalau kita cari di Google itu kita bisa mengerti bahwa itu adalah suatu fenomena yang mengaget dan memubah seluruh hidup kita ini fenomena di tangannya COVID ini memulai gaya hidup kita berubah cara hidup kita berubah dan menjadi ketekutan tersendiri bagi banyak orang dan semua itu dikelankan di sini di sini yang menceritakan tentang kejadian-kejadian selama masa pandemi baik baik yang dalamnya sendiri mungkin yang di koran-koran di media sosial di berita-berita yang sedang hits mungkin kemudian dijadikan cerpen karena karena waktu itu tujuannya saya apa juga membuat buku ini bersama teman-teman antarologi itu adalah untuk relaksasi artinya apa kita semua pas punya beban psikologis terhadap datangnya pandemi atau siang dan beban psikologis itu bisa sedikit lebih lega ketika kita tuangkan semuanya dalam jatuhkan sehingga orang-orang mengerti memahami bahwa kita punya beban seperti ini punya beban psikik jadi saya melihat menulis itu kan sebagai self-healing salah satu self-healing artinya penyinduhan psikologis dari diri sendiri jadi fungsi menulis itu juga relevan juga dengan bimbingan konseling kebayang kalau dikaitan dengan bimbingan konseling sangat erat sekali ketika remaja mungkin atau teman-teman atau mungkin juga orang-orang dewasa dengan anak-anak memiliki psikologis ketika dituliskan itu mereka punya kelegaan sendiri dan bisa menterapi dirinya sendiri inilah tujuannya dihadirkannya bu ini banyak cerita-cerita yang menarik disini ada pesan-pesan moral yang sangat menurut disini yang terbukus dalam bahasa dari kumpulan terken tersebut artinya akan ditulis oleh beberapa rekan guru yang dari cerita yang dari ibu sendiri berfokus pada apanya kalau cerita saya yang judul utamanya ini Black Swan ini ini seberapa orang itu buku ini ditulis oleh 35 penulis Nusantara kalau yang buku dongeng ini 24 penulis Nusantara ini semua saya koordinir jadi saya sering sekali kita ketahui bahwa kalau kita menulis buku antologi itu kalau kita sebagai PNS untuk sebuah nilai angka kredit yang dinilai kan hanya 4 penulis pertama dengan penulis-penulis yang berikutnya di luar 4 penulis pertama ini bagaimana kita punya kontribusi tetapi misalnya kalau kita ingin sebuah kenaikan paket kan hanya 4 orang ini semuanya berdasarkan kesukarelaan dan mereka banyak juga yang senang mengikuti antologi ini karena pertama bukunya pasti layak jual pasti bisa dijual karena kita melakukan bukan hanya setadar menerbitkan tetapi kita harus memiliki nilai plus dari sebuah bukunya bukunya kemarin kemarin sudah terketak lebih dari 150 SM tersebar ke seluruh Nusantara sesuai target penulisanan mereka masing-masing dan ini akan dicetak terus sesuai dengan permintaan mereka tentu ada plus minusnya ketika antologi kita kan tidak terlalu berat berat hanya menulis satu cerita tapi sudah bisa membuat tetapi untuk pembelajaran itu sangat penting sekali karena dengan antara pagi kita mempelajari gaya bahasa yang lain kemudian kita menulis yang baik cerpen saya kurang menarik ya misalnya dibanding dengan cerpen teman-teman yang lain dari situlah penggunaannya jadi penggunaan untuk naik pasca tetapi untuk belajar bersama-sama untuk membangun komunitas dan juga bukunya pasti layak untuk dijual oke dari dua buku yang ibu sudah tunjukkan tadi adalah buku antologi saya ingin ibu kalau ada di sekitar situ buku yang ibu tulis secara solo bisa ditunjukkan ke pemirsa sambil menunggu ibu mengambil mungkin dari lemari atau dari mana buku-buku solonya ini kita simak yang satu ini saya dokter Andrus Amar Soeharto MSI Kepala Dinas Pendidikan Tonda Bontang Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan mempunyai satu aplikasi yang menarik yaitu aplikasi Rumah Belajar Anda bisa melihat bisa membuka dan mempelajari apa saja yang ada terkait dengan pembelajaran aplikasi ini bersifat gratis kapan saja dimana saja Anda bisa membuka Rumah Belajar Belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja ya pemirsa masih bersama kami obroran pintar bersama tutar rumah Belajar yang disingkat dengan obroran dengan bintang kamu kita itu Santi Agustiani seorang konselor BK dan penulis buku tadi beliau sudah menunjukkan dan mengupas isi dari buku-buku karya beliau yaitu buku-buku antologi yaitu sebuah buku yang ditulis secara bersama-sama untuk sesi yang segmen terakhir ini kita akan kita menggali informasi terkait buku-buku yang beliau tulis secara solo yang tulis secara aman diri bisa ditunjukkan pemirsa ibu tuduhnya apa kebetulan kebetulan yang ada di rumah ini gadis naik bujang ini mini novel pertama saya yang tadi tujuan sebenarnya adalah untuk edukasi kesehatan dan juga psikologis remaja dalam menghadapi perubahan dari anak-anak buku-buku ini judulnya gadis naik bujang kalau yang lain gadis naik gadis naik bujang naik bujang naik bujang maksudnya menjadi dewasa begitu jadi ini berupa apa ini bisa diceritakan isi status sinopsis dari buku ini buku ini tentang seorang gadis bernama Mary ya Meridian dan dia ini sebenarnya anak pedalaman gitu kan anak pedalaman sebuah pulau tapi ini unsurnya ada juga berupa unsur ini ya imajinasi imajinasi atau fiksi yang berkaitan dengan daya real karena ada ada juga menceritakan tentang kepercayaan setempat tentang peratu penguasa hutan jadi si remaja ini ceritanya dia pada saat itu terkumpung oleh tradisi yang mengharuskan hal-hal tertentu bagi anak yang beranjak pubertas yang sudah hide yang akan mengalami hide dan seterusnya ketika dia harus berubah menjadi mungkin menjadi pemimpin misalnya dia anak tomboy mungkin ini kok harus begini 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 dan dipersiapkan untuk pernikahan nah dia ini tidak tidak mau menjadi pemimpin berhubung meripin ini orang yang tidak maka dia terus berdialog dengan si ratu penguasa hutan ini dan ternyata ratu penguasa hutan ini sayang kepada meri karena apapun meri ini dia selalu wajin di dalam jaga hutan ketika misalnya ada seorang pencuri penembang kayu dia dengan beraninya mengusiri si penembang kayu ini kunja lari tunggang langgang menghindari apa namanya si meri ini karena meri ini rapu-rapu hantu dan sebagainya si penembang penembang kayu itu lari tunggang langgang dan jadi si ratu penguasa hutan ini menganggap bahwa meri ini adalah asuhnya ibaratnya sebenarnya dibekali dengan tiga buah permata yang permata itu ada warna-warni gitu kan merah seperti sampel lintas dan permata itu diberikan kepada nabi supaya dia punya bela perjalanan panjang dan orang tuanya yang tadinya mendesak dia segera minta menyesuaikan diri dengan perubahan dari anak-anak remaja dengan begitu cepat jadi family dan sebagainya sudah menyesuaikan dan itu akhirnya dengan cerita Mary bahwa dia bertemu dengan ratus penyakutan dan orang yang berkenan akhirnya tidak jadi memaksa menjadi aturan tersebut nah dari ini akhirnya dia terbang dengan burung besi dari bahasanya ini burung besi sempat sebaratnya suatu perkotaan dan di mana dia memiliki tantangan yang banyak orang tuanya tidak cukup membekali dengan uang mungkin kopi si rati pengasahut beri bapak pernota dan juga tunjuk-tunjuk supaya dia mengikuti hati nuraninya dan ketika hati nuraninya seorang Mary ini dia bersih gitu kan polos dan dia mempercayai bahwa hati nuraninya ini pasti benar kalau orang ini baik maka dia terikuti gitu jadi tugasnya Mary ini adalah mempertajam hati nuraninya akhirnya dia ikut hati nuraninya kemana dia melangkah sampai dia bertemu dengan seorang nenek yang sudah menduga menduga kedatangannya dan dengan nenek itu dia tinggal di sana dan akhirnya disekolahkan dan dari pesan yang ingin ibu sampaikan kepada pembaca dari buku tersebut pesannya adalah ini supaya remaja dia banyak belajar gitu ya artinya banyak belajar dengan memahami dirinya sendiri sebelum dia memahami lingkungannya pahamilah dirinya sendiri supaya dia tidak tersesat kalau dia banyak banyak mencoba memahami lingkungan sementara dia tidak memahami dirinya sendiri maka dia justru akan kehilangan arah dan kuncinya memahami diri sendiri bisa dengan refleksi bisa dengan banyak-banyak berkaca dengan orang lain dan juga banyak berkomunikasi dengan orang lain dan keterbukaan juga adalah kuncinya dan orangnya dan orangnya Imeri ini sangat terbuka sangat percaya walaupun dalam sisi perkembangannya ketika cerita ini berjalan dia banyak bertemu juga dengan penipu-penipu yang membuat dia berita membuat dia rugi dan sebagainya tapi dia bisa mengasah ditanjaman hati nuran ini supaya bisa membedakan mana orang-orang yang benar-benar tulus dan mana orang-orang yang bisa mencundanginya atau yang membuat dia tapi pesan pada umumnya adalah bahwa remaja ini memahami fungsi tubuhnya juga karena di sini ada juga unsur biologisnya misalnya bagaimana seorang remaja mengalami menstruasi apa akibatnya terhadap fusik dan psikisnya di sini juga ada di sini ada terkandung dalamnya dan banyak sekali orang tua yang merequest buku ini untuk mau edukasi anak-anaknya dan anak-anaknya terimakasuka membaca baik terima kasih bu ini di channel itu ada juga rekan-rekan kita ada Pak Adam Reza Palefi dari Pak Prihariani dari Semarang Jawa Tengah kemudian ada juga Bu Henny usian dari akhir juga dari Kota Malang yang sebelumnya tadi juga ada Pak Swito kemudian ada Pak Gopar dan Pak Wijaya dan teman-teman yang lain yang ingin bertanya kita masih menyisakan waktu beberapa menit lagi bu ini terasa kita hampir satu jam di depan pertanyaan terakhir di sebelum pandemi dulu kalau saya ingat ibu pernah menulis juga buku antologi terkait dengan kegiatan-kegiatan VCT yang mengenai bukeran sebagai salah satu buku bisa diteratakan sikap dari buku tersebut oh ya VCT Quantum itu buku artikel yang juga saya inisiasi itu kan saya munculkan di grup ayo bikin buku dari dari kegiatan VCT ini terus mereka bertanya materinya apa materinya yang sudah mereka tayangkan namun ditulis lagi dengan bahasa mereka sendiri dan seandainya mengutip dari orang lain tentu saja harus ditulis narasumber aslinya tapi harus tetap ditambahkan bahasannya dengan bahasa sendiri dan itulah yang saya ajak dengan teman-teman dan akhirnya muncul terbit buku VCT Indonesia terbit nah buku itu juga waktu itu terbuk seratus lebih ya seratus lebih sentar kita seratus dua puluhan dan sudah tersebar kekurangan sentara dari sekian buku yang sudah ibu tulis ini buku apa yang menjadi andalan atau primadrona dan mengapa menjadi sebuah andalan bagi ibu buku buku andalan saya kalau sekarang fokusnya lebih ke visi daripada non-visi memang saya jiwanya lebih cenderung ke visi saya menyukai bahasa-bahasa sastra dan pesan-pesan moral yang terbukus di dalam kalimat-kalimat sastra karena saya pikir sastra itu bukan hanya omong kosong tapi selalu ada edukasi yang terbukus dan ada nilai lukur yang ada di dalam kata-katanya dan itu justru mau memperhaut budi bahasa seorang pembaca dan saya ingin sekali menulis seperti sastrawan-sastrawan terkenal seperti menulis puisi juga seperti Sapardi Jokhodamuna mungkin kemudian juga bahasa sastra seperti Andrea Hirata kemudian Murilayun Rampan juga sebagai guru ini ya guru rampan manusia sendiri dan bisa mempertajam apa namanya instingnya sebagai manusia kepekaan relasi sosialnya terhadap manusia dan karyat terhadap 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 pendidikan ya saya juga menulis dan beberapa artikel saya muat di koran altimpos itu sudah tiga kali saya berupa opini dan juga menulis tentang sekolah jadi saya menulis cerita anak juga saya sangat suka sekali dan baru-baru ini terbit cerita tentang penyelamatan Mangruk dan itu pasti ada unsur edukasinya yaitu penyelamatan Mangruk dan sebenarnya saya dihair oleh NGO dari Planet Purjen mendatangi saya secara khusus dan membuka saya untuk menulis tentang penyelamatan di Mangruk karena Mangruk di Kalimantan itu Pak banyak sudah terkikis banyak terkikis karena apa satu karena pencemaran yang kedua karena Mangruk ini banyak yang ditebas dihabiskan untuk lahan ini bukan itu Pak apa namanya untuk ini apa namanya membuat ini untuk penangkaran itu Pak penangkaran itu tak terasa waktu kita sudah lebih dari satu jam ini sebetulnya banyak yang ingin kita gali lebih dalam lagi terkait karya-karya sastra itu karena kita dibatasi waktu satu jam dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir melalui channel youtube tadi ada Pak Wijaya Pusuma Pak Sipar Nogupar Pak Hemi Susiandri Pak Adem Reza Valevi nah sebelum kita close silahkan ikhmum memberikan closing statement dari pertemuan kita selama satu jam tadi terima kasih Pak Ihnya dan juga teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini dan memberi semangat pada kami di sini sebagai closing statement dari saya adalah bahwa menulis itu adalah healing salah satu healing terapi terapi menumbukkan jadi dengan menulis kita bisa mengekspresikan perasaan gagasan dengan bebas dan juga bisa menulis ilmu serta apa namanya pandangan ideologi dan juga bisa melestarikan budaya bahkan bisa menyelamatkan lingkungan seperti apa yang saya tulis mengenai misi penyelamatatan mangrove untuk berita anak jadi untuk seluruh pemirsa semua bapak bapak ibu ibu dan anak anak yang menyaksikan siaran ini latihlah kepekaan perasaan dan pemikiran kita dengan ekspresi yang bebas dan juga memberi pengaruh yang luas dengan cara menulis dan untuk bisa menulis dengan baik tentu saja harus banyak bacaan karena dengan bacaan kita bisa berluas pengetahuan dan juga bisa menajamkan keterampilan kita untuk memilih diksi-diksi yang menarik yang berisi dan bermakna bagi para pemerintah dan sebagai kemudian konflik menulis itu juga satu terapi terapi buat penyembuhan diri dan juga terapi yang bisa kita praktekan sebagai informasi dengan bersama kita atau dengan konsumen kita dengan membaca dan menulis anak-anak akan diluasan sehingga dia mengetahui mana masalah yang sempit mana masalah yang luas dan kemana dia akan kemarin ternyata masalahnya hanya segenggap daram ketika dia kelautan maka segenggap daram itu jadi tetap menulis dan termembaca baik terima kasih Bu Santi Agustiani atas sharingnya pada siang hari dan pengirsa jangan lupa tetap stay tune di channel rumah belajar streaming karena kita akan hadirkan bintang-bintang tamu yang selalu bisa menginspirasi bagi kita semua dan jangan lupa tetap belajar dari rumah dengan rumah belajar rumah belajar rumah belajar rumah doa yo rumah belajar rumah belajar belajar asyik bersama rumah belajar belajar selamat menikmati